Klas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 76, kita lanjutkan Narnia ya. Segera anak-anak dan Tuan Beaver bisa menemui si Aslan. Tetapi ketika mereka sedang mendirikan sebuah tenda atau pengemahan, si penyihir dengan pengikutnya datang. Kemudian Aslan dan si penyihir melakukan percakapan privat atau percakapan empat mata terpisah dari anak-anak. Malam itu Lucy dan Susan tidak bisa tidur dan pergi mencari si Aslan yang mereka tamukan meninggalkan tempat pergemahan. Aslan mengizinkan mereka untuk menemani-menemani-nya. Tetapi sebelum mereka tiba di meja batu, dia meminta anak-anak wanita tersebut, anak-anak gadis tersebut untuk menjaga jarak dan selalu bersembunyi. Si penyihir mengejek Aslan mencukur sirai-sirainya mengikatnya ke meja batu dan mengeksekusinya. Mengakui bahwa dia memberikan hidupnya untuk Edmund. Jadi si Aslan berkorban untuk Edmund. Merasa hancur, para anak gadis, dua anak gadis itu tinggal dengan tubuh si Aslan sepanjang malam. Pada pagi harinya, meja batu pecah menjadi dua dan Aslan kembali dari kematian. Dia bahkan menjadi lebih kuat. Kemudian, kemudian Susan dan Lucy naik ke punggung si Aslan menuju kastil penyihir putih. Di sana, Aslan membangunkan banyak makhluk-makhluk yang telah dirubah menjadi batu oleh si penyihir termasuk si Tumnus. Sementara itu, Peter memimpin pasukan Aslan melawan si penyihir pada pertempuran yang luar biasa. Pertempuran dimenangi ketika Aslan membunuh si penyihir. Anak-anak mewarisi tahta Narnia dan tumbuh menjadi dewasa. Sementara Aslan menghilang. Ketika Pevensys, ini keluarga yang berempat tadi ya, si Edmund, Peter, Lucy dan siapa tadi tuh. Melewati sebuah lampu hutan ya, tiang lampu hutan ketika memburu rusa putih ajaib. Mereka kembali ke dunia mereka sebelumnya, di mana waktu telah berhenti dan mereka menjadi anak-anak kembali. Nah itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.